Bagi kamu pemula, ada beberapa tips mendaki gunung yang perlu diikuti agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Saat ini mendaki gunung menjadi kegiatan favorit bagi kalangan remaja baik yang sudah atau belum berpengalaman. Mendaki gunung menjadi salah satu jenis olahraga ekstrim yang membutuhkan kekuatan, kecerdasan, keterampilan, dan kegigihan. Semua bahaya dan tantangan ditempuh saat mendaki gunung adalah ujian kemampuan diri sejauh mana sobat bisa menyatu dengan alam. Bagi pemula, ini beberapa tips untuk Anda yang ingin menaik gunung yang bisa menjadi referensi sebelum melakukan olahraga ekstrim tersebut. Yang pertama, membawa peralatan yang mumpuni. Bagi pemula, sebaiknya pilih medan yang tidak terlalu sulit. Medan tersebut bisa ditingkatkan secara bertahap. Tentunya, jika sobat telah terbiasa, baik medan yang mudah atau sulit perlu persiapan yang matang. Salah satunya adalah peralatan yang mumpuni. Berikut ini beberapa jenis peralatan yang perlu sobat persiapkan. Yaitu membawa ransel tahan air, membawa alat navigasi agar tidak tersesat seperti kompas ataupun peta. Membawa air dalam kemasan sekali buah agar tidak memakan terpat. Membawa makanan ringan dengan rasa manis sebagai sumber energi. Membawa senter untuk penerangan di malam hari. Membawa kopi, racamata, dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari. Membawa obat-obatan sebagai pertolongan pertama. Membawa alat bantu seperti pisau, bunting, dan lain-lainnya. Membawa ponsel untuk hal darurat meski terkadang tidak mendapat sinyal yang kuat di gunungnya. Dan membawa kantung tahan air untuk menyimpan barang elektronik saat hujan. Nah, yang kedua membawa pakaian yang hangat. Nah, memakai pakaian yang biasanya menjadi kesalahan yang sering dilakukan saat mendaki gunung. Padahal, pakaian tersebut belum tentu melindungi diri dari medan yang berat yang dihadapi saat mendaki. Nah, tips mendaki gunung bagi pemula selanjutnya yaitu memakai sepatu khusus mendaki. Memakai jaket tahan air dan hangat. Memakai kaos kaki agar tidak lecet dan menghangatkan tentunya. Memakai celana panjang dan tahan air. Yang ketiga, makanan dan minuman yang mencukupi. Nah, bagi pemula, seberapa banyak harus membawa makanan dan minuman menjadi hal yang membingungkan. Khawatir kurang jika terlalu sedikit, tetapi semakin berat beban jika membawa terlalu banyak. Nah, tipsnya adalah membawa makanan ringan yang mudah disimpan, juga mengandung tinggi kalori dan karbohidrat. Untuk minumannya, sobat bisa mengkonsumsi 1 liter air setiap 2 jam pendakian. Banyaknya air yang dikonsumsi tergantung medan dan suhu di sekitar. Simpan makanan dalam kemasan yang tidak terlalu besar. Minum pun sebaiknya membawa yang sekali minum ataupun aqua kecil. Namun ingat, jangan membuang sampah sembarangan ya. Yang keempat, ketahui cara aman mendaki. Nah, bagi pemula, jangan sepilihkan tips aman ini sebelum melakukan pendakian. Ketahui rute dan medan gunung yang akan didaki dan membawa sejumlah peralatan seperti yang disebutkan pada poin yang pertama tadi ya. Dan menggunakan pakaian yang mumpuni. Ketahui perkiraan cuaca setempat sebelum mendaki dan lakukan dengan hati-hati dalam waktu yang konsisten. Yang kelima, hal yang tidak dan harus dilakukan. Hormati alam dan pendaki lain dengan hal-hal yang ada. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan merusak pohon, buang air besar di jalur pendakian dan lain-lainnya. Jangan membuat bising seperti musik yang keras. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Yang keenam, perhatikan langkah kaki. Saat pendaki, sobat perlu memperhatikan langkah kaki agar tidak terkilir karena medan yang tidak rata. Pasalnya, berlangkah di tempat yang salah menjadi risiko terbesar yang dialami oleh pendaki. Selain terkilir, sobat juga berisiko tersandung akar pohon ataupun menginjak satwa liar seperti ular ataupun hewan-hewan lainnya yang beracun. Nah, mengobrol, beristirahat ataupun menggunakan gadget? Boleh saja. Tetapi, perhatikan langkah kaki saat berjalan. Nah, yang ketujuh, beritahu orang terdekat saat ingin mendaki. Tips mendaki gunung selanjutnya adalah ini. Beritahu mereka tentang kapan dan di mana ingin melakukan pendakian. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti nantinya bisa tersesat. Jika sesuatu yang buruk terjadi, hal tersebut bisa meningkatkan peluang untuk kita ditemukan. Setelah pendakian, tidak begitu saja selesai. Masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Seperti melakukan peregangan otot untuk pemulihan. Terus untuk konsumsi banyak cairan untuk menghindari tubuh. Konsumsi banyak cairan untuk menghindari tubuh. Karena setelah pendakian kita, tentu akan kekurangan cairan. Dan konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Mencuci dan membersihkan peralatan yang digunakan. Ingat juga ya, sobat jangan mengambil apapun di sana kecuali foto yang diabadikan. Jangan merusak lingkungan dengan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Menjaga kesimbangan alam dan isinya adalah tugas dan kewajiban seluruh manusia. Jadi, jangan sampai keinginan untuk healing ataupun mem-refreshing otak pikiran kita. Dengan meneriki gunung yang menjadi merusak alam. Jadi, kita harus sama-sama menjaga alam nusantara di bumi Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe. Ya, sobat. Yaki karena support kalian sangat penting bagi kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe.